Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh dan soleha Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan baik dan sehat ya Masih di pelajaran yang keempat Kita masih membahas materi Ayo membayar zakat Tetapi sub-materinya adalah Hikmah berzakat Nah, bagi kamu yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas Ya, mengingatkan juga Bagi kamu yang belum menyimak materi di pelajaran keempat ini Yang materi yang sebelum-sebelumnya Silahkan lihat di playlist ya Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran Zakat itu termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat Nah, ibadah ini menjadi salah satu ibadah wajib yang harus dilakukan umat Islam Terlebih bagi mereka yang memiliki kelebihan harta Dalam Islam, seseorang yang memiliki kemampuan materi atau harta berlebih Diwajibkan untuk membantu sesama yang membutuhkan bantuan Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan berzakat atau bersedekah Zakat dan sedekah menjadi ibadah yang dilakukan dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain Namun terdapat perbedaan mendasar mengenai keduanya Dalam menunaikan zakat, umat Islam itu harus memenuhi beberapa ketentuan Seperti besarnya zakat yang harus dikeluarkan Dan dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan Contohnya adalah zakat perniagaan yang nisabnya senilai dengan Kemarin sudah dipelajari ya 85 gram emas Dan haulnya atau waktunya selama satu tahun Sementara itu, sedekah adalah mengeluarkan sesuatu yang kita miliki Dapat berupa materi atau non-materi kepada orang lain Berbeda dengan zakat, tetapi sedekah tidak mensyaratkan nisab dan haul Jadi kalau kamu punya uang, misalkan kamu berikan itu sedekah namanya Tapi kalau zakat, ada aturannya Misalkan zakat pitra itu kan harusnya 2,5 kilogram bahan makanan pokok ya Kita sudah mempelajarinya di materi yang kemarin ya Nah sekarang kita akan berbicara tentang hikmah berzakat Yang pertama, hikmah dari berzakat ini adalah Membersihkan harta dan jiwa dari pembayar zakat atau muzaki Dari sifat kikir, kikir itu pelit Tamak, serakah ya Atau rakus Jadi itu yang pertama Yang kedua, itu dapat membantu orang yang kesusahan Atau kesulitan dari segi ekonomi Bisa karena dia memang penghasilannya tidak cukup Atau memang juga karena mengalami suatu kecelakaan Misalkan korban bencana alam, hartanya hilang semua Misalkan seperti itu, kan langsung secara otomatis menjadi pakir dan menjadi miskin Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama manusia Nah kita hidup di dunia ini karena saling membutuhkan antar sesama manusia Maka kita harus membantu orang lain Dengan efek bahwa orang lain akan membantu kita dan Allah pun akan membantu kita Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur Dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya Dalam harta kita itu ada hak-hak dari orang-orang pakir miskin Yang kita harus berikan kepada mereka Mungkin harta kita ada yang kotornya Nah dengan zakat dan sodako ini itu akan membersihkan harta kita Kemudian yang kelima, mengingatkan manusia Bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah semata Bahwa nanti ketika kita meninggal Maka apa yang kita bawa itu hanyalah Kalau dari sisi materi ya Hanyalah kain kapan saja Tetapi yang paling menentukan itu adalah Amal kita selama kita hidup di dunia Harta kita tidak akan kita bawa ya Alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan ini sudah selesai Mudah-mudahan kamu paham mengenai pelajaran 4 ini Bagi yang memerlukan catatannya silahkan lihat di deskripsi Kemudian bagi yang ingin melihat materi sebelum dan sesudah materi hari ini Silahkan kamu lihat di playlist Terima kasih sudah setia dengan channel Guru Cerdas Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton!